Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi teman-teman YouTube dan teman-teman Spoon Radio apa kabar kalian mudah-mudahan kalian sehat suara gue pagi-pagi udah serek-serek bahasa anjir oke kemarin tuh adalah hari yang sangat-sangat menurut aku apa ya sedih banget karena banyak banget yang upload Selamat Hari Ibu banyak banget yang upload foto-foto bareng ibu dia bareng ya karena hari ibu kemarin tips aku kaget juga pas buka Facebook pagi ini banyak nge-upload foto orang tuanya Selamat Hari Ibu Selamat Hari Ibu kemarin juga aku sempet nonton film di SCTV itu maafkan aku aku ibu atau ibu maafkan aku aku kemarin sempet komentar di videonya Nisa Sabian yang baru di upload kemarin El Om judulnya aku kira ya kemarin El Om ini adalah lagu Turki gitu dan ternyata lagu bahasa Indonesia nggak tahu El Om itu apa artinya dan disini aku komen tadi aku nonton film di SCTV judulnya maafkan aku ibu disitu aku yang nangis luar biasa pengorban seorang ibu demi cita-cita anaknya aku belum bisa senengin kedua orang tua dan nggak tahu tiba-tiba hari ini kebayang terus mereka bakalan dan meninggalkan aku sedangkan aku masih bergantung sama mereka ibu ayah ibu ayah aku aku dulu aja yang pergi jika jika aku tidak akan mungkin bahagikan kalian lagi lagi pula aku nggak berguna bagi kalian aku cuman jadi beban kalian doa aku semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin dan disitu ada beberapa orang yang ngebales chat aku nih dari nah katanya iya aku juga nonton dari Zibra neng makan neng ada sayur lode nih ya ampun itu apa urusannya gitu komen aku dengan sayur lode terus bentar-bentar masih hidup nggak sih Oh masih bentar-bentar aku matiin dulu dia Oh dari Nisa sebihan tadi ya guys oke nah terus ada lagi yang komen semua yang kita tonton tadi sebagai referensi kita terhadap seluruh ibu di dunia akan kasih sayangnya kepada anak semoga kita selalu menjadi anak yang berbakti kepada orang tua amin tuh terus judulnya aku tuh kebalik gengs kata dari Elden di P26 kebalik judulnya itu ibu maafkan aku tadi aku aku nge-reaction dari videonya si Nisa Sabian ini aku pada aku dengernya itu keren banget dan disitu ya aku lebih sibuk komen dari itu jadi aku belum sempat nge-reaction video Nisa Sabian ini coba deh kita lihat lagi apa pesan yang terkandung dari lagu dan videonya dari Nisa Sabian ini Oke kita lihat dari sini ya nih oke aku tahu dunia muter luka oke sebelumnya aku mau ini dulu deh mau kasih tahu kalian hari ibu itu apa sih menurut Wikipedia jadi hari ibu itu adalah hari peringatan atau perayaan terhadap peran seorang ibu dalam keluarganya baik untuk suami anak-anak maupun lingkungan sosial jadi dirayakan oleh hampir seluruh dunia maknanya menghargai peran seorang ibu terus peringatan perayaan biasanya dilakukan dengan membebas tugaskan ibu dari tugas domestik yang sehari-hari dianggap merupakan kewajibannya seperti memasak merawat anak-anak dan urusan yang tanggal lain-lain di Indonesia hari ibu dilahirkan pada tanggal 22 Desember dan ditetapkan sebagai perayaan nasional loh tuh udah kemarin tanggal merah nggak sih Oke kita lihat lagi nih di Indonesia Sabian namun tak begini caramu tinggalkan ku pergi oh berarti ibu-ibu yang ada di dalam video yang diceritain sama si Nisa Sabian Nisa Sabian dari El Om ini hmm jadi seorang anak yang ditinggal sama ibunya ya ya menurut aku sendiri untuk seorang ibu itu dia rela mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk anaknya aku kemarin sampai nangis gitu guys jadi film yang kemarin yang di SJTP itu yang dia rela loh dia rela hmm ngebatalin operasinya demi sekolah anaknya demi kuliah anaknya itu luar biasa banget dan tapi walaupun sebenarnya tuh aku tuh yang kayak pernah sempet pengen kuliah dan disitu orangtuaku nggak mampu karena masalah itu juga Rabi Firly Wali Walidaya Ya Allah ampunilah dosa dosaku dan dosa kedua orangtuaku amin ini adalah salah satu doa yang selalu diucapkan ketika aku pulang ngaji atau sebelum ngaji gitu selalu ada kita baca doa dulu itu baca doa oh iya ketika pulang jadi pertama Walidaya terus yang kedua itu doa ke eh kedua orang eh bukan doa kebaikan dunia Aherat terus yang Robi Auzikni Anaskuro itu judulnya eh judulnya itu artinya apa sih lupa aku jadi gitu gengs menurut aku seorang ibu tuh luar biasa banget dan terima kasih buat ibu aku juga yang udah ngurusin aku dari kecil sampai besar sekarang dan aku masih bergantung sama orang tua itu luar biasa banget dan terima kasih banyak buat orang tua aku mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan mudah-mudahan aku sempat ngebahagiain ibu karena ya meskipun kadang sering banget aku tuh nyakitin ibu aku sendiri dan apa ya apa ya aku sering ngelawan orang tua ngelawan ibu juga dan sering sakit hati sama ibu dan sering maksa-maksa ibu juga buat nurutin kehendak aku dan mudah-mudahan aku ke depannya nggak lagi apa sih nggak lagi yang namanya ngebentak ibu ataupun maksa-maksa ibu karena aku juga udah gede aku udah yang harusnya ngebahagiain mereka oke buat teman-teman juga ya mudah-mudahan kita selalu menyayangi ibu kita selalu ngebahagiain ibu kita dan semoga kita bisa membuat ibu kita tersenyum setiap hari amin itu aja buat podcast aku hari ini dan semoga kita menjadi orang-orang yang selalu ngebahagiain orang tua bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan reaction aku kali ini buat Nisa Sabian keren karena dia nyanyinya itu sampe yang nangis nggak tau ini nangis beneran atau nggak sih tapi kayaknya dari dalam hati dia yang kayak meresapin banget dari lagu terbarunya El Om ini dan dia persembahkan buat hari ibu dan mudah-mudahan buat Nisa Sabian dan Sabian Gambus makin sukses dan kedepannya lebih lebih bisa membuat yang lebih lebih dari ini gitu dan membuat seluruh dunia itu terpukau terpukau dan semoga bisa menambah apa sih menambah iman para pencinta Sabian Gambus untuk mendekatkan diri kepada Allah terima kasih bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati